Assalamualaikum, halo semua jumpa lagi dengan aku Istiakiko, di video kali ini aku akan sharing tutorial cara mengatur foto sebagai background cara menjadikan foto sebagai latar belakang desain oke langsung aja kita mulai tutorialnya, nah disini aku akan siapkan lembar kosong dan kita akan pilih foto dari elemen ya klik elemen kemudian masukkan keyword yang ingin dicari misalkan kita pengen backgroundnya adalah laut kita klik aja atau kita tulis disini laut laut nah sudah ketemu ya kita pilih foto fotonya ada banyak ya pilih aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman nih misalkan nih misalkan nih aku akan pilih foto yang ini oke nah berikutnya cara menjadikan backgroundnya kayak mana ini kan masih ada space-nya nih masih ada putih-putihnya kita ingin full semua background pakai foto ini caranya cara pertama secara manual dengan cara di drag pojoknya nah diperbesar kayak gini gitu ya cara pertama cara kedua cara kedua adalah silahkan klik fotonya nanti akan muncul icon di atas seperti ini klik titik 3 berikutnya scroll ke bawah ada pilihan tetapkan gambar sebagai latar belakang nah itu di klik saja nah sudah berhasil ya di cara pertama tadi secara manual di drag cara kedua pakai yang otomatis dari kanva kayak gitu ya cukup mudah silahkan dipraktekan oh ya satu lagi setelah menjadikan background teman-teman juga bisa mengatur untuk biasanya background kan warnanya itu agak transparan ya nah cara untuk mengatur transparansi dari backgroundnya tadi adalah silahkan teman-teman klik fotonya yang ini ya klik fotonya kemudian bagian bawah silahkan di scroll 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 samping sampai menu sampai ketemu menu transparansi ini ya klik aja nah disini kalian bisa mengatur transparansi dari background yang diinginkan mau setransparan apa kayak gitu nah kayak gini ya diatur aja disini 60 misalnya atau 70 misalnya tinggal digeser-geser aja ya ini digeser-geser aja atau selain digeser juga bisa langsung klik disini yang ada angkanya masukkan angka yang diinginkan misalkan disini 75 enter nah sudah tersetting di angka transparansi 75% kayak gitu ya caranya sudah sampai jumpa di video berikutnya yang mau tanya-tanya bisa tanya di kolom komentar nanti kita bahas di video berikutnya thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati